Intro Ya itu banyak dosen bahkan yang kirim gambar ke saya dari kota-kota kecil Dan itu memperlihatkan bahwa ada orkestrasi yang dipimpin oleh isu Kan selalu gerakan mahasiswa gak ada pemimpin sebetulnya Tapi dia dipimpin oleh isu Nah itu yang akan merepotkan rejim Kalau dia dipimpin oleh ada pemimpin itu mudah disogok pemimpinnya Tapi ini mereka memimpin diri sendiri berdasarkan isu yang sama Yaitu keadilan, kekuasaan yang obsesif segala macam Jadi ini mengejutkan sekaligus mengembirakan Bahwa akal sehat itu akhirnya pulih oleh karena kecelakaan-kecelakaan yang dibuat oleh rejim sendiri Jadi kebijakan yang saling bertentangan Penghinaan akal pikiran publik soal KUHP dan KPK Itu yang dibaca oleh gerakan mahasiswa Nah gerakan mahasiswa kemudian mengabaikan Menganggap udahlah yang disebut tuker tambah politik antara oposisi dan petahana Diabaikan sekarang dia bersatu dalam isu moral Itu yang mungkin akan menjelaskan mengapa gerakan itu akan berlanjut Karena sesuatu yang diselenggerakan dengan isu moral itu gak mungkin disogok oleh kekuasaan Jadi itu kimianya ada disitu Mengalami kompon baru Dan sekali pikiran kampus itu diaktifkan Itu sulit untuk ditundukkan oleh kekuasaan Karena itu jadi hukum sejarah Nah itu yang saya kira kita tunggu Bagaimana efeknya terhadap masyarakat sipil secara lebih luas Karena dulu mahasiswa dianggap Oke mahasiswa diam-diam aja tuh Nah sekarang mereka yang akan nuntut Kita bergerak atas dasar isu keadilan sosial masa depan Indonesia Kalian mau ngapain kelas menengah tuh Nah itu yang kita intip perlahan-lahan Ide itu akan menyebar sampai ke kelas menengah Mudah-mudahan lebih cepat, lebih baik Sama-sama tentang isu moral tuh Jadi tiba-tiba pulih kesadaran kampus Bahwa kekuasaan itu memalsukan banyak hal Dan kepalsuan itu yang kemudian terintip Setelah justru kekuasaan itu terpilih Jadi sebelum kekuasaan itu terpilih Masih mungkin merasa ya kita kasih semacam benefit of the doubt Buat kekuasaan Oke masih mungkin mereka selenggerakan perubahan Ternyata dalam 2 bulan ini memburuk Jadi pulihnya akal sehat itu disebabkan Karena konsistensi dari kekuasaan Di dalam menjamin janjinya itu tidak dipenuhi Nah anatominya didasarkan pada isu yang sama 98 sama sekarang juga isunya sama kan Soal antikorupsi, soal kebersihan demokrasi Jadi terlihat bahwa Ada konsistensi ide di kalangan gerakan mahasiswa tuh Itu yang saya anggap plus point hari-hari ini Jadi dia nggak di kompori lagi Gue lo bunuh diri Karena Kan Kalau dia misalnya mengerti permainan Mustinya dia Bertindak sebagai non-playing captain Tetapi dia mau cepat-cepat Dapat victory leap gitu Nah itu yang nggak victory lap Karena berupaya untuk Membujuk publik agar supaya Legitimasinya naik terus tuh Ternyata kontraproduksi Dan kontraproduksi itu yang Menyebabkan dia Bikin kekonyolan Yaitu gol bunuh diri itu Nah kita Masyarakat politik Mau menganalisis Apa yang akan terjadi Kalau fenomena gerakan mahasiswa ini Berlanjut sampai tanggal 20 misalnya tuh Soal pelentikan presiden tuh Kalau dia bertemu dengan Masalah internasional Kalau dia bertemu dengan Semacam Sebut aja Inkonsistensi di dalam kabinet Karena kelihatannya Masing-masing menteri Berupaya untuk Tutup mulut Karena memang nggak tahu Apa yang mesti dilakukan tuh Jadi kelihatannya Presiden kehilangan koordinasi Tadi misalnya Banggil semua Menteri Tiba-tiba mesti rapat Mendadak Karena ada soal situasi di Papua Segala macam tuh Dan nggak ada semacam Koordinasi isu itu Kita nggak tahu Apa yang terjadi di Papua Apa hubungannya dengan Mahasiswa Tapi yang jelas itu Fakta-fakta politik Yang menunjukkan Bahwa krisis Legitimasi Sedang berlangsung Justru di istana Nah Ada Ada pepatah bilang begini There is Something rotten In the state of Denmark Itu kita ingat Salah satu drama Dari Shakespeare Yang judulnya Hamlet Di dalam scene Dalam satu episode Diterangkan disitu Bahwa Ada Penjaga istana Semacam pas pampres Tiba-tiba dia lihat Ada Bayangan Hantu Yang mirip Buka raja yang lalu Lewat disitu Terus dia bilang Sesuatu akan terjadi Di istana raja Jadi Orang menunggu sekarang itu Apa yang bau busuk di istana Dan mahasiswa Mencium lebih dulu Bau busuk itu Yes Oke Terima kasih telah menonton